Ini perakhirnya sebuah pernikahan adalah hal yang sudah dipikirkan lebih dari satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, sebulan, sebagainya macam. Apakah gara-gara dia? Udah putus? Jawab dengan jujur, putus atau belum? Hai pemirsa, aku Kak Rose. Hari ini aku, baru manja, disini, baru bangun. Ini aku, Kak, aku baru bangun tidur lho, kita ketemu di acara Rupi. Secret. Di sebelah karena aku, disini aku, ada perempuan yang sedang menjadi tanda tanya, ada Hilda Fitriakon. Hai, Hilda. Hai, Kak Rose. Mimpi apa semalam? Nggak tahu, aku mimpi apa ketemu Kak Rose, bawaannya deg-degan aja. Hilda Fitriakan, artis kelahiran 18 Mei 1995 ini, mulai menjadi perbincangan ketika hubungannya dengan Billy Syaputra menjadi polemik akibat kemunculan Chris Hatta yang mengaku telah menikah siri dengan Hilda. Di setiap polemiknya dengan Chris, sosok Billy selalu ada menemani dan mensupport Hilda hingga Billy diberi julukan oleh netizen sebagai pebinor alias perebut bini orang. Selain itu, netizen kerap menuding Hilda sebagai cewek matre karena beranggapan hidup Hilda yang berubah semenjak berpacaran dengan Billy Syaputra. Hilda terlihat jalan-jalan keluar negeri belanja barang-barang branded hingga mendadak menjadi salam beram endorse. Hubungan Billy dan Hilda sempat mengalami pasang surut, di mana bulan Agustus tahun 2018 mereka sempat dikabarkan putus dan terlihat Hilda menghapus foto-foto Billy di Instagram. Sempat balikan dan kembali mesra bulan Februari kemarin, Hilda dan Billy kembali di dera isu putus dan lagi-lagi Hilda kembali menghapus foto-foto mesraannya dengan Billy di Instagram. Benarkah keduanya putus karena faktor orang ketiga yaitu Angela Lee? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Vacation Jogja No. Saksikan kisah selengkapnya Saksikan kisah selengkapnya Santai aja, relax aja boleh relax, kayak abis mimpi indah gitu ya. Kita mau nanya nih, tanya publik karena suatu hari tiba-tiba kamu hilang semua fotonya Billy dari muka bumi Instagram kamu, ya kan? Udah putus? Jawab dengan jujur, putus atau belum? Tentu 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 Kemarin Karos kan aku dengerin ketemu sama dia, kemarin kalau dia jawabannya apa? Dia jawabnya masih muter-muter gitu Nih kalau gak percaya dia Eh masih pacaran atau enggak? Atau lagi berantem? Atau putus sejenak? Yang mana? Aku kasih pilihan Kesimpulan gini sih Gak perlu pilihan sih Karos Sebenarnya kita aja baru pacaran Ya sekarang ini deh Kita gak usah ngomongin pacaran Orang yang udah suami istri aja Pasti ada percik-percikan lah Jadi kalau untuk masalah Bilya Mayla baru pacaran ya Jadi kamu udah putus apa belum? Ini kayak Bilya juga jawabnya lama ya Apa kau mengharap dia datang merayu kembali? Gak ada Gak ada Pengharapan kayak gitu mah Gak ada Tapi kalau misalnya dia dateng Atau dia sakit lagi Ada infus nih Aduh Aduh Bilya sakit Terus kau gak dateng lagi gak? Gak ada Aduh tek-tekan gue jawabnya Gak ada Iya ibarat kata sama Sama Bily Baik-baik Ya baik-baik aja Kenal dia kan baik Terus Yaudah sampai saat ini Masih baik-baik aja Baik-baik itu masih pacaran Atau enggak? Gak gini loh Karos Karos tau kan Kan udah keluar sendiri Dari mulut dia kan Kan udah keluar sendiri Bambi udah putus Coba kita lihat Bagi yang mempunyai pacar Jaga pacar anda Bagi yang mempunyai istri Jaga istri anda Jangan sampai istri anda direbut Sama Bily Saputra Gila Karena Bily Saputra baru putus Sama Hilda Wow Itu kata Bang Bily Jadi udah putus Bily mah ibaratnya Kalau Bily ngomong juga akan dulu Terus aku tanya juga Emang Bily kamu bakalan dateng lagi Kak? Dia memang ada masalah Masih Maksudnya matanya Kamu juga udah punya jualan Jadi kamu putus sama Bily ya? Karena kamu udah ada yang lain Ada foto-fotonya sama Brian McKenzie Gak ada apa-apa sama Brian Bily juga kenal Bily kenal Brian Bily kenal pacarnya Brian Itu Bily juga follow-followan loh Sama pacarnya Brian Dia juga follow-followan sama Brian Orang Aku sahabatan sama Brian tuh udah 6 tahun Jadi Bily pun udah tau Jadi bukaan-bukaan Bukan Gak ada Siapa? Gak ada Gak ada Kok tapi gak ada Gak ada gitu Gak adanya seteng lho Aku jadi curiga Gak ada Kak Ros Gak ada Kak Riz dulu Gak ada Kak Riz dulu Gak ada Gak ada Ada seseorang Gak ada Tapi ini Ada lagi ya Kan kemar Waktu Pas belum sebelum kamu putus Juga Ramin diberitakan Bily tuh Katanya di jodoh-jodohin Sama Angela Lee Oh ya Ada lah Apanya videonya lah Segala macem gitu Gak ada Aku juga Aku sama Bily itu kenal sama pacarnya si Angel Gak sebenernya Bily sama Angel Lee tuh beneran kosepkan Eh beneran Gak maksudnya Gak maksudnya temenan Mereka berdua temenan Nih jadi tuh Mereka makan kan Abis pulang acara si Bily tuh yang pagi-pagi itu kan Nah terus si Bily bikin story kan Mau makan gitu sama Angel Bang Bill kenyang nih Bang Bill Gak kenapa? Gak kenapa? Gak kenyang lebih doang Gak kenyang nih Udah sampe di tempat makan Terus si Bily telpon aku gitu Bi kamu mau makan apa gitu Mau aku bawain gak? Aku bilang Aku lagi gak makan nasi Aku bilang gitu Udah kamu aja makan gitu Aku lagi makan nih sama Angel di jalanan gitu Oh iya yang di ibu itu Udah sempet ngobrol gitu Dan aku juga tau kan Udah udah selesai itu udah Nah ternyata Bily bikin story itu Terus aku liat juga gak kenapa-kenapa Gak ada orang Angel juga whatsapp aku kak Yang aku permasalahkan ini Maksud aku Jangan didengar gitu loh Apa omongan haters gitu Kalau dia Dia denger Dan dia pajang di story-nya Itu sih yang awal-awal aku permasalahkan Aku sampe bilang Aduh ngapain sih Kamu sampe panjang-panjang begitu Sampe ada akun gosip gitu Ngedit-ngedit Foto aku Bily sama Angel Dibawanya Bily Cahida cemburu sampe ngelabrak Angel Sama dia di capture Ditaruh di story Dikasih gambar api Ngapain gitu loh Maksud aku gak usah Angel Kalau kayak gitu kan malah jadi rame Memperkeru Sedangkan aku Kamu gak ada apa-apa Dan kamu minta videonya pun ke aku Gitu loh Next Yang berikut Jika ini ada komentar Banyak orang Tapi ada juga yang memprediksi Membaca komentar Kita tanya di tahun 2019 ini Apa yang terjadi pada drama Kris Hatta Hilda Dan Bily Syak Putar Keindahan Keindahan yang diberikan seorang Hilda Kesehatan namanya tuh Keindahan ditularkan lagi ke Bily Tapi cintanya Hilda Itu larangnya ke kesehatan Bukan ke Bily Materi iya ke Bily Aku cuma mau bilang Setiap orang itu bebas untuk berpendapat Tapi kalau misalnya Orang itu mau berpendapat Ke aku gitu Orang itu kan belum kenal aku Belum pernah ketemu Tapi ada benernya Kamu emang cinta? Atau dulu cinta? Ya itu kan dulu Kalau sama Bily Kalau sama Bily Sayang lah Sayang Cinta Ya cuman kan udah selesai Maksudnya yaudah Yaudah Kalau dibilang hartanya ke Bily Kalau cintanya ke Harta dari money Maksudnya harta dari money Ya enggak maksudnya Harta dari money Belinya nama Bily Sejak kamu pacaran nama Bily Wah Hilda pergi keluar negeri Ke Australia Ke Jepang Tas Balenciaga Hei Tas Balenciaga itu gue yang beli Perang aja Lihat gue sendiri gilingan Oke next yang berikutnya Ada lagi Rumpian kata Kalau di mendengar kata ini Apa yang tanggapan kamu Atau apa yang paling cepat Terbesit di kepala kamu ya Settingan Enggak banget Enggak banget Jadi kamu putusnya bukan settingan ya Enggak Enggak settingan Demang banget Sebeneran ya Aku paling gak suka hidup setting-setting Kalau Bily misalnya disuruh settingan Kamu kan bilang apa ke Bily Ya kalau bisa sih jangan Pelet tempe Ape lagi tuh Pelet tempe Gak ada sama sekali Demi Allah Demi Rasulullah Gak ada Terus siapa tuh Teman aku teman Bukan Bukan Halo Iya nih aku bentar lagi selesai Kamu dimana Aku sama ini ya Sama Kak Ros Yaudah oke Sampai ketemu ya Bye Jadi Kak Ros Disini Udah ada teman aku Kita ketemu dia yuk Boleh nih aku ketemu Bener ya Enggak ini temen 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 Siapakah temennya Tetap di rumpi No secret Oke Itu Iya Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Terima kasih telah menonton!